Kejaksaan Menyatakan Tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas segera disidang setelah berkas kedua tersangka kasus penganiayaan David Ozora dinyatakan lengkap atau P21. Kejaksaan berharap penyidik kepolisian segera melakukan proses tahap dua yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara penganiayaan Kejaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya Kejati DKI akan langsung berkoordinasi terkait proses tahap dua tersebut. Sementara itu, sang ayah Rafael Alun Trisambodo masih menikam di tahanan KPK. Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka gratifikasi dan tindak pendana pencucian uang atau TPPU. Bahkan KPK buka peluang Rafael Alun dicerat dengan pasal suap. Atas kasus TPPU, Rafael Alun, Mario Dandi hingga Grace Tahir sempat diperiksa KPK. Sebagai informasi, Kejati DKI pada Rabu 24 Mei 2023 menyatakan berkas perkara tersangka kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora berusia 17 tahun yakni Mario Dandi Satrio berusia 20 tahun dan Shane Lucas berusia 19 tahun telah dinyatakan lengkap atau P21. Dalam berkas perkara Mario Dandi terdapat 17 saksi, sedangkan berkas perkara untuk Shane Lucas sebanyak 16 orang saksi. Ada pun jumlah ahli untuk kedua tersangka sebanyak 5 orang. Ayah David Ozora Jonathan Latumahina terdaftar menjadi salah satu saksi di persidangan tersangka Mario Dandi Satrio. Sementara untuk jumlah barang bukti dalam perkara penganiayaan ini sebanyak 21 item. Danang menyampaikan tim jaksa penuntut umum terdiri dari 7 orang untuk menangani perkara Mario Dandi dan Shane Lucas di persidangan.